Bimble Smart, Your Smart Solution Jadi disini kita akan membahas soal konsumsi dan tabungan Apabila fungsi tabungan adalah S sama dengan min 250 plus 0,25 Y Maka fungsi konsumsinya adalah Nah dari soal ini kita perlu tahu bahwa S kalau dirumuskan menjadi S sama dengan min A plus 0, salah 1 min B dikali Y Nah sebagai catatan B ini adalah MPC MPC dirumuskan bagaimana? MPC ditambah MPS sama dengan 1 Seperti itu Nah MPS itu yang mana teman-teman MPS itu adalah bagian 1 min B ini Seperti itu Jika MPS adalah 0,25 Maka MPC sudah pasti nilainya adalah 0,75 Seperti itu Ketika kita ingin merubah fungsi tabungan ke fungsi konsumsi Maka rumusnya hanya berbeda sedikit Itu C sama dengan A plus B dikali Y A itu apa? A ini adalah autonomous consumption Kalau di soal ini angkanya adalah 250 Lalu ditambah dengan MPC Yaitu sebesar 0,75 Dikali dengan Y Dan itulah adalah fungsi konsumsinya Yaitu C plus 250 Plus 0,75 dikali Y Jawabannya adalah E Seperti itu Nomor 2 ini adalah soal perusahaan dagang Data persediaan awal Yaitu 75 juta Persediaan akhir yaitu 60 juta Pembelian selama tahun berjalan adalah 225 juta Potongan pembelian sebesar 2,5 juta Biaya pengangkutan atau ongkos kirim adalah 1,2 juta Dan retur pembelian adalah 6 juta Ditanya adalah Berapa HPP atau harga pokok penjualan Dari UD setia berikut Nah, untuk menghitung HPP Kita punya rumus yang pertama PDB awal Lalu ada pembelian Nanti kita tambahkan dengan ongkos kirim Atau biaya pengangkutan Hasilnya akan kita kurangi Dengan retur pembelian Dan juga diskon atau potongan pembelian Nah, hasil itulah yang disebut dengan Pembelian bersih Nah, pembelian bersih itu akan ditambahkan dengan PBD awal Yang menghasilkan angka barang siap dijual Nah, barang siap dijual ini akan kita kurangi Dengan PBD akhir Persediaan barang dagang akhir Yang akan menghasilkan hasilnya adalah HPP atau jawaban yang kita cari Pada soal ini PBD diketahui bernilai 75 juta PBD awal Sementara pembelian adalah 225 juta Ongkos kirim sebesar 1,2 juta Nah, kalau kita tambahkan ini Hasilnya akan didapatkan sebesar 226 juta 200 ribu Nah, angka ini akan kita kurangi Dengan retur pembelian dan diskon Yaitu Ratur pembelian sebesar 6 juta Dan diskon atau potongan pembelian sebesar 2.500.000 Hasilnya setelah kita kurangi Adalah 217.700.000 Nah, hasil inilah yang akan kita tambahkan Dengan PBD awal tadi Lalu kita peroleh angka 292.700.000 Nah, ini yang dinamakan dengan Barang siap dijual Lalu poin terakhir adalah Kita kurangi dengan PBD akhir Sebesar 60 juta Nah, hasil dari ini Adalah HPP yang kita cari Dengan nilai 232.700.000 Bimble Smart Your Smart Solution Terima kasih telah menonton!